Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa bersuat kembali di kanal Hikmatologi Menuluk sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir Kian melembut ceruda seriwasa bijaksanakan Hati nurani berdasar kitab suci agama Keberdayaan yang kita yakini Tentu saja upaya serius terus menerus tak kenal putus Untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila Niscaya dalam kehidupan sehari-hari Pemirsa Kita umat Islam Mu'minin-mu'minat Bahkan bangsa Indonesia Banyak yang larut di dalam Peringatan maulid Karena peringatan maulid Bukan ritual Dari Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Di mana maulid jelas Pertama tidak ada Fardunya Yang kedua Tidak ada rukunnya Yang ketiga Tidak ada sunahnya Artinya Kalau kami sebut sunah Tradisi teladan dari Rasulullah Muhammad Salallahu salam Yang Menjadi Tercelah Jika ditinggalkan Padahal kita memiliki kemampuan Kalau kita merujuk Salat Ibadah-ibadah mahtu Itu semua Ada Fardu Rukun Dan sunahnya Dan tidak boleh Ditinggalkan Fardu dan rukunnya itu Tetapi Ulama-ulama yang sangat hati-hati Tidak akan meninggalkan Yang Sunah Dari Rasulullah Muhammad Salallahu salam Karena Yang sunah itu ada 37 Di dalam Rangkaian Ibadah sholat Fardu Dan sunah Sedangkan yang Fardu Insya Allah ada 8 Rukunnya ada 14 Mudah-mudahan kami Tidak keliru Menyebutnya Nah Kita menempatkan Peringatan maulid itu Sebagai apa Jika Ditempatkan Sebagai ibadah Yang bersifat Mahdo Maka Peringatan maulid Jelas Fitah Fitah yang Dulalah Fitah yang Sesat Tentu saja Ini adalah Pemahaman kami Sebagai Seorang yang Bergulat Gumul di dalam Ilmu Sosial Dan Filsafat Meskipun kami Pernah Mengampu Mata kuliah Pendidikan Agama Islam Di Sejumlah Perkeluan tinggi Swasta Dan negeri Ayat Yang Pertalian Dengan Ragam Budaya Jelas Surah Al-Hujurat Ayat 13 Kami tidak Mengulangnya Saya yakin Panjirangan Semua Sangat Paham Bahwa Diciptakan Bersuku Berbangsa Pasti Budayanya Berbeda Namun Sedara-sedara Kita yang Memiliki Pandangan Eksklusif Puritanisme Itu Tidak bisa Menerima Kehadiran Peringatan Maulid Mengapa Didasarkan Terutama Pada Satu hadis Yang Bisa Dipakai Kapan Kapan Saja Dimana Saja Hari-hari Panas Hari-hari Dingin Dan Bahkan Dalam Kegiatan Apapun Mantas Sebaha Bikaumi Fahuwa Minhum Siapa Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Ia Termasuk Bagian Dari Mereka Hadis Yang Dilihatkan Oleh Imam Ahmad Dan Abu Daud Ini Tentu Saja Kami Secara Pribadi Tidak Menolaknya Kami Yakin Bahwa Sekali Berimam Ahmad Dan Abu Daud Itu Pasti Perhitungannya Rigit Namun Jika Semua Di Alam Modern Ini Dihukumi Dengan Hadis Yang Satu Ini Maka Nyaris Lenyap Semua Buku-buku Yang ada Di belakang Saya Ini Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Di Dalamnya Musad Yang Ditulis Di Dalam Kertas Bahkan Sekarang Tidak Saja Di Kertas Tetapi Juga Di Gejet Kita Di Gawe Kita Ini Ini Jelas Bit Ah Kemudian Ada Yang Mengatakan Bit Ah Itu Semuanya Tulalah Dan Membagi Bit Ah Itu Sendiri Sudah Sesat Katanya Begitu Ya Tidak Bapak Silahkan Tetapi Jangan Sampai Ketika Memberikan Taufsiah Itu Memaksakan Sembari Mengancam Karena Apa Hadis Yang Sering Kami Kutip Ya Karena Memang Hafalanya Juga Sangat Minimalis Bahkan Miskin Istabti Kolbak Istabti Kolbak Istabti Kolbak Wa in Aftauka Wa in Aftauka Wa in Aftauka Jadi Istabti Kolbak Wa in Aftauka Insyaallah Begitu Ya Hadis Dari Imam Ahmad Tetapkan Dengan Hatimu Meskipun Kamu Mendapatkan Pencerahan Sampai Tiga Kali Maknanya Apa Rasulullah Muhammad Sallallahu Walaikum Untuk Ibadah Ibadah Yang Persifat Am Persifat Umum Ghirul Makhdo Itu Kita Yang Diminta Untuk Menetapkan Dengan Demikian Mengingat Maulid Itu Menurut Hemat Kami Ya Kalau Salah Tolong Dikoreksi Adalah Bagian Integral Dari Tradisi Budaya Muslim Yang Sarat Dengan Nilai Setidaknya Agama Nilai Tradisi Nilai Budaya Tradisi Tumbuh Kembang Relatif Singkat Kalau Budaya Relatif Ajek Terus Menerus Ya Artinya Lebih Lama Hidupnya Budaya Dibandingkan Dengan Tradisi Dan Lagi-lagi Kita Bisa Berbeda Karena Ketika Kita Beranjak Dari Hadis Imam Ahmad Tadi Perbedaan Itu Nih Saya Karena Masing-masing Orang Memiliki Pemikiran Penetapan Hati Yang Berbeda Bergantung Dari Cakrawala Pemikiran Yang Mewarnai Seseorang Jadi Kalau Bacaan Atau Literasinya Itu Luas Dan Banyak Tinggi Kemampuannya Tidak Sekedar Membaca Tetapi Menganalisis Maka Lajimnya Itu Tidak Memakai Kacamata Kuda Yang Dipakai Sebagai Dokar Atau Bindi Jadi Tidak Lurus Saja Cara Pandangnya Tetapi Meluas Mendalam Menjauh Mengangkasa Menukik Hanya dengan cara yang demikian Maka kita Tidak mengingkari Apa yang dikatakan Disabdakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Beliau Mewanti Wanti Wanti Di dalam Salah satu Hadisnya Riwayat dari Bukhari Muslim Tidmisi Anas InsyaAllah Ibnu Majadhan Yang lain InsyaAllah Ya U'tidu Jawami Al-Kalim Aku Memiliki Enam Mujicat Diantaranya Ya Itu adalah Kalimat Yang paling Paripurna Saudara-saudara Kita Yang menulis Atau Mengumpulkan Hadis itu Dari Malaysia Tahun 1996 1997 Mengatakan Itulah Al-Quran Dan Hadis Ketika kita Mencoba Merujuk Di tempat Lain Dari Hadis Imam At-Tirmizi Maka Dawahnya Rasulullah Mujicatnya Rasulullah Itu Kalau dikaji Pesona-pesonanya Tidak pernah Akan habis Keajaibannya Keistimewaannya Tidak pernah Akan habis Nah Sedangkan Kalau kita Hanya memakai Hadis Dari Ahmad Dan Abu Daud Dipakai Pedoman Bahwa Seluruh Yang sama Dengan suatu Kaum Maka kita Termasuk Golongan Itu Maka Tidak Salah Kalau ada Yang mengatakan Bahwa Peringatan Maulid Dengan Natal Itu Sama Apalagi Disebut Hakikatnya Jadi Ada Yang menulis Hakikatnya Sama Hakikat Itu Apa Sih Gitu Ya Esensi Jika esensi Ditarik Hanya pada Perayaan Maka Esensi Yang merayakan Maulid Itu adalah Muminin Muminat Muslimin Dan Muslimat Sedangkan Esensi Perayaan Natal Adalah Sudara-sudara Kita Yang Nasrani Kristiani Kristiani Katolik Pantekusta Protestan Batak Hore Making Kristen Jawi Wetan Dan seterusnya Esensi Dari Tradisi Budaya Sampai Pada Peringkat Pergaulan Sosial Sudah Berbeda Dalam Hakikat Apalagi Di dalam Esensi Puncak Puncak Esensi Jika kita Batasi Sampai dengan Sosok Nabi Dan Rasul Maka Yang satu Memperingati Nabi Isa Alih Salam Sudara Kita Menyebutnya Yesus Kristus Kemudian Kita Memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alih Salam Berbeda Esensinya Kemudian Kalau Sampai Dikerucutkan Lagi Esensinya Maka Kita Bertahlil La Ilaha Ilallah Saudara Kita Tidak Bertahlil Teologinya Berbeda Dengan Tahlil Kalau Demikian Maka Jelas Hakikatnya Tidak Tidak Sama Karena Tidak Sama Maka Jangan Memaksakan Kehendak Sambai Mengatakan Bahwa Yang Memperingati Maulid Adalah Ahli Bit Ah Dan Ahli Bit Ah Itu Bagi Mereka Yang Mengatakan Demikian Senantiasa Berkonotasi Negatif Padahal Kalau Kita Ambil Esensi Dari Etimologi Bit Ah Bada Ah Itu Baru Baru Itu Adalah Semua Yang Dicipta Itu Baru Yang Dicipta Oleh Maha Pencipta Itu Adalah Baru Bada Ah Bit Ah Yang Dicipta Oleh Manusia Itu Adalah Baru Karena Lahir Dari Manusia Yang Harus Kita Bedakan Allah Maha Pencipta Manusia Bisa Mencipta Bedanya Manusia Itu Kalau Mencipta Itu Harus Ada Bahannya Tetapi Kalau Allah Maha Pencipta Maka Wallahu Alam Yang Maha Mengetahui Itu Hanya Allah Bagaimana Bisa Ada Jiwa Ada Ruh Kemudian Diciptakan Badan Sebelum Ada Manusia Pertama Adam Dan Hawa Jadi Kami Tidak Mengajak Mengajak Diri Kita Masing Untuk Memikirkan Bahwa Kalau Kita Ingin Puritanisme Diterapkan Di Dalam Islam Maka Yang Sederhana Yang Saya Pakai Ini Jas Seperti Ini Sehul Islam Mujut Tahid Islam Ini Sebutan Kami Untuk Menghargai Yaitu G.H. Ahmad Dahlan Ketika Memakai Jas Begini Di Daerah Kauman Dikatakan Orang Kafir Mengapa Karena Yang Memakai Jas Seperti Ini Hanya Orang Orang Yang Di Luar Islam Orang Kafir Tapi Ingat ya Saudara-saudara Kita Yang Di Luar Islam Kami Pun Anda Katakan Kafir Karena Berada Di Dalam Lingkungan Di Luar Lingkungan Anda Jadi Tidak Harus Sakit Begitu Tidak Harus Marah Jadi Kafir Kafaro Tertutup Tertutup Dari Apa Kita Tertutup Dari Trinitas Kita Tertutup Dari Cara-cara Yang Dilakukan Oleh Saudara Kita Ketika Menyembah Tuhan Allah Kita Ada Di Koridor Islam Saudara Kita Ada Di Koridor Nasrani Ada Di Koridor Buddha Ada Di Koridor Katolik Ada Di Koridor Konghucu Ada Di Koridor Aliran Kepercayaan Dan seterusnya Al-Kafirun Semangatnya Jelas Kita pegang Karena Itulah Sot Yang nanti Insyaallah Kami unggah Story Dari story Whatsapp Kemudian kami Unggah Ke Sot Youtube Peringatan Maulid Maulid Itu Adalah Sarat Dengan Budaya Kita Lihat Saudara-saudara Kita Di Madura Betapa Saling Berlomba Ya Untuk Bersedekah Perbagi Hadiah Ada Uang Yang Tidak Sekedar Lima Puluh Ribu Tapi Bahkan Ada Yang Lima Ratus Dan Tampak Ada Yang Ratusan Tebal Insyaallah Satu Jutaan Dan Tidak Cukup Uang Tetapi Ada Sembago Bahkan Ada Anak Kecil Yang Usia Sekitar SD Kelas 6 Tidak Mampu Mengangkat Hadiah-hadiah Yang Diselenggarakan Oleh Saudara-saudara Kita Tradisi Budaya Bacaan Selawat Juga Antara Satu Kampung Dengan Yang Lagunya Berbeda Boleh Jadi Selawat Sama Tetapi Ada Banyak Selawat Ratusan Selawat Yang Dilantunkan Sepanjang Bulan Maulid Dan Selawat Selawat Yang Digurat Oleh Para Ulama Itu Merupakan Budaya Kami Katakan Budaya Karena Itu Adalah Reka Yasa Dari Cipta Rasa Karsa Manusia Sedangkan Rasul Memang Masih Masuk Jenis Insan Tetapi Lebih Dari Dari Sekedar Kita Yang Diciptakan Biasa Biasa Begini Karena Beliau Memiliki Mu'jizat Al-Quran Dan Kelebihan Kelebihan Keistimewaan Kesimewaan Yang Lainnya Karena Itulah Penetapan Rasul Adalah Penetapan Yang Perlu Untuk Dianalisis Agar Aktualisasinya Itu Tumbuh Gembang Yang Hanya Di tubuh Kita Saja Kopiah Bukan Tradisi Rasulullah Kacamata Bukan Tradisi Rasulullah Batik Bukan Tradisi Rasulullah Kalau Bukan Sunahnya Rasulullah Semuanya Dianggap Bit'ah Maka Habis Kita Dan Lucunya Yang Mengatakan Bit'ah Masih Masih Pake Gajet Masih Pake Gawe Putar Sana Putar Sini Kelilin Sana Sini Menyampaikan Dakwahnya Masih Mengikuti Satu Kaum Yang Saya Pegang Ini Adalah Hasil Dari Kaum Cina Yang Menurut Penjelasannya Di Produk Tentu Itu Tidak Ada Manusianya Yang Bekerjanya Robot Yang Sudah Berteknologi Sangat Tinggi AI Jadi IT Dengan AI Sudah Dicampur Lampanya Kami kurang Paham Per detik Bisa Satu Gadget Selesai Dan Ini Yang Mereka Sudara Kita Yang Puritanisme Itu Masih Menggunakan Gadget Buktinya Apa Ada Di Grup Whatsapp Mestinya Jangan Pakai Sederhana Sekali Apalagi Kalau Ke Sudara Sudara Kita Yang Dipimpin Oleh Ini Mohon Maaf Saya Harus Ngerepek Kenapa Karena Dari Keluarga Kraton Yang Ada Di Ngayuk Yokarto Hadiningrat Dan Juga Ada Di Kraton Kasultanan Solo Hadiningrat Jadi Apa Yang Ada Di Sini Yang Ini Adalah Penjelasan Penjelasan Dimana Kraton 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 itu Ketika Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Sallam Itu Bukan Sekedar Syarat Ya Penuh Dengan Ragam Budaya Tetapi Penuh Makna Dan Makna Itu Kami Sebutkan Sebagai Hikmatologi Dari Peringatan Maulid itu Sendiri Ya Mohon maaf Ya Karena Terlalu lama Tidak kami Siapkan Dulu Ya Nanti Nanti Insyaallah Pada Seri Mendatang Kita Akan Kupas Khusus Tentang Sekaten Ya Tetapi Untuk Mendahului Ya Ini Dari Grup Pasepan Punjer Ngayogyokarto Hadiningrat Dan Surokarto Hadiningrat Kami Mendapatkan Ilmu Yang Sangat Sangat Bermanfaat Sekali Lajim Sekaten Itu langsung Diturunkan Menjadi Sadatai Padahal Ada Tahapan Tahapan Dimana Hikmahnya Sungguh Sangat Luar biasa Sangat Istimewa Ya Insyaallah Mudah-mudahan Besok Ya Insyaallah Kami akan Mengangkat Khusus Makna Sekaten Sekaten Ing Busu Jawi Inggal Tembung Sekaten Asal Usulipun Saking Tembung Sekati Gim Niko Ingkang Kawastanan Timbang Utawi Timbangan Ini antara Lain Yang Insyaallah Kita Besok Akan Kaji Dan Sekaligus Akan Saya Sebutkan Ya Pada Kanjeng Ratin Adipati Yang Menyampaikan Di Grup Pasiban Punjer Karena Kami Tidak Ingin Salah Dalam Menyebut Nama Beliau Sekaligus Supaya Tidak Terlalu Panjang Dalam Seri Ini Insyaallah Jika ada Kekeliruan Mohon Maaf Ya Dan Kita Tidak Pernah Mengundang Debat Namun Dialog Saling Menunjang Dengan hati Yang Damai Tutur Yang Teratur Sapa Yang Beretika Nistaya Terima Terima Kasih Rahmat Allah Atas Hikmahnya Kanal Hikmatologi Ada Dan Karena Dukungan Anda Juga Semarak Kanal Hikmatologi Terima Kasih Alhamdulillah Terima Agama Ada Kesana Terima kasih telah menonton